Sebut saja namanya Stefan Rus, Robin Hope dan juga Anies Baswedan. Pasti mereka ketakutan dan diam tidak berani bicara banyak. Keluar-keluar harus memasukkan lundutan. Tiga hal ini akan membuat novel Baswedan dan Febri Dian sah bungkam. Ditulis oleh Manuel dari show.com Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Selama ini, KPK adalah lembaga super body yang orang-orang di dalamnya tidak tersentuh hukum. Wacana Dewan Pengawas KPK dibentuk yang awalnya bertujuan mulia, yakni untuk mengawasi KPK agar tidak korupsi, sempat dicipir oleh novel dan kawan-kawan. Mereka menganggap itu upaya pelemahan KPK. Sekarang lama-kelamaan waktu sudah membuktikan bahwa apa yang diframing oleh novel Baswedan, Febri Dian sah tentang wacana KPK dilemahkan lewat RUU KPK oleh Presiden. Mentah, busuk dan basi kayak daging yang didiamkan beberapa hari di luar kulkas. Wacana pelemahan KPK yang dinarasikan sekarang terungkap dengan sejelas-jelasnya. Undang-undang KPK yang direvisi oleh Presiden Jokowi Dodo membuahkan hasil. Beberapa penyidik KPK ketahuan menggelapkan uang dan membantu koruptor kelas KKAP. Penangkapan koruptor teri dibangga-banggakan oleh Febri. Febri Dian sah yang merengek-rengek di Twitter mengatakan bahwa per 2021 sudah ada sekitar 400 orang ditangkap lewat OTT. Dia membangga-banggakan penangkapan kelas teri itu. Tapi dia lupa, kalau di KPK sendiri, di dalam internalnya ada yang menerima suap sampai 10 miliar lebih. Pengungkapan itu adalah sebuah tinjauan keras ke arah kesombongan novel Baswedan dan Febri Dian sah juga kadal-kadal lainnya. Mereka selama ini merasa diri sebagai Clark Kent alias Superman yang invulnerable alias tak terkalahkan. Mereka merasa diri mereka adalah orang terbaik. Bahkan, taigar 75 kadal gurun itu dianggap sebagai pegawai terbaik membuat saya terbahag-bahag melihat taigar nggak jelas. Beraninya di Twitter. Tapi pastinya, Febri Dian sah CS nggak akan berani berkomentar soal beberapa kadal gurun yang diam-diam terima suap 10 miliar. Juga jadi perampok emas 2 kilogram. Ada 3 hal sebetulnya yang bisa membungkam para kadal gurun yang ada di KPK. Pertama, soal penyedik KPK yang terima suap sebesar 10 miliar. Kasus ini adalah kasus besar yang diungkap oleh Dewan Pengawas KPK. Dewas KPK menemukan sebuah fakta mengejutkan. Bahwa mantan penyedik KPK, Stepanus Robin Patujuh, dinyatakan telah menerima uang dari 5 orang yang berperkara di KPK. Senilai total 10,4 miliar rupiah selama menjadi penyedik KPK. Stepanus Robin adalah ex-penyedik KPK yang pernah bekerja di KPK bersama-sama dengan penyedik Novel Baswedan. Saya yakin sebagai senior, Novel Baswedan pasti kenal sama Stepanus Robin. Kenal baik dan sesama pejuang di KPK. Pejuang KPK yang tidak mau dikontrol. Geli gak lu? Akhirnya ketahuan juga dong busuknya? Kedua, soal pencurian emas 2 kilogram yang harganya miliaran. Ada pegawai KPK yang juga ketahuan merampas uang rampasan negara. Berampas yang dirampas. Dia kira itu hal baik. Nilainya 2 kilogram emas. Gila bukan? Mahalnya ampun-ampunan. Dipakai untuk apa coba? Katanya si untuk keluarga. Tapi uang haram itu pada akhirnya membawa dia kepada lubang yang tidak ada ujungnya. Abis, hancur, lebur, berantakan. Karena soal mau jadi Robin Hood, malah jadi kadrundodol. Kita melihat bagaimana orang ini akhirnya dipecat. Tapi APK sudah diproses kepolisian dan dipenjara. Fabridiansyah pun bungkap. Masih mau bilang ada kriminalisasi terhadap pegawai KPK? Halah, rizik juga lu. Ketiga, soal Anis Baswedan. Kita tahu bahwa Anis Baswedan ini adalah orang yang sangat signifikan ada di belakang kasus pembelian tanah haram jadah untuk rumah DP 0%. Omong kosong itu akhirnya harus membawa teman-teman dekatnya Anis, yakni ex-dirut PD Sarana Jaya Pinontohan dan juga ibu Runtuwene. Kedua teman dekat Anis ini ditangkap KPK tanpa ada keberadaan novel Baswedan. Lagian kalau ngomongin angka, Fabridiansyah entah pura-pura pintar atau nggak pintar sama sekali. Ini kan baru permulaan novel dicabut dari KPK. Kenapa bandingkan kinerja satu minggu sama kinerja setahun? Buat saya, tiga hal ini sudah menjadi kelemahan terbesar dari KPK kubu Taliban yang pernah merengek-rengek dukungan ke BGI. Sebut saja nama Stefanus, Robin Hood, dan juga Anis Baswedan. Pasti mereka ketakutan dan diam tidak berani bicara banyak. Kuar-kuar Harun Masiku belum ditangkap keras banget. Eh, ternyata di dalamnya busuk. Saya mungkin tidak berlebihan jika mengatakan bahwa bacot adalah cara terbaik untuk menutupi borok dan nanah masa lalu. Jangan sampai pindah channel, bahasan berikutnya lebih menarik. Dan banyak lagi yang mana dari pembelitaan ini saya mendapatkan benang merah. Kenapa seorang novel Baswedan, terutama novel mati-matian, membela diri dan berjuang dengan otot yang agar tetap dikatakan itu? AKP Stefanus terima 10,4 miliar rupiah selama jadi penyidik KPK. Kalau novel, berapa kira-kira? Sebelum menonton video ini, tarik nafas dulu dan jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Tidak heran dan tidak lucu juga ketika novel Baswedan, penyidik senior KPK itu meradan, geram, emosi, dan merasa dirinya telah dipermainkan. Disingkirkan dan merasa paling tersakiti ketika tahu dirinya tidak lulus tes TWK bersama dengan 75 pegawai KPK lainnya. Dan semakin jelas juga kenapa seorang novel Baswedan mati-matian memperjuangkan yang bukan haknya lagi ketika tidak lulus tes wawasan kebangsaan tersebut. Di mana tes wawasan kebangsaan itu tujuannya untuk memujudkan para pegawai KPK yang berintegrasi dan berjiwa nasionalisme, serta bekerja dengan berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila alias mempancasilaiskan para pegawai KPK tersebut, plus menaikkan harkat dan martabat mereka dengan naik status menjadi pegawai ASN. Lantas, jika memang tidak lulus, tes seharuskah seorang novel Baswedan playing victim dengan mengatakan dirinya dizolimi, dihianati, dan ditendang dengan alasan yang dibuat-buat? Bahkan, novel Baswedan yang sudah tidak lulus seleksi dan dinyatakan gagal tes, malah masih cari dukungan ke sana kemari? Tidak tanggung-tanggung, novel menyambangi kantor PGI dan berharap dukungan penuh PGI dalam urusan dia dan 75 pegawai KPK yang tidak lulus TWK itu. Lah apa hubungannya, bambang? Dan anehnya lagi, PGI atau Persatuan Gereja Indonesia mau saja dijadikan alat politiknya novel dan kawan-kawan yang tidak lulus TWK. Mereka tidak tahu apa jebakan Batman di dalamnya. Atau memang Ketua PGI itu pengen numpang tenar dengan kasusnya novel? Ah, entahlah. Yang pasti dapat juga benang merah antara sambangan novel ke PGI. Persatuan Gereja Indonesia yang membuat PGI itu Organisasi Keagaman Umat Kristen Protestan. Catat ya, umat Kristen Protestan di Indonesia yang tujuan mulianya adalah untuk mempersatukan kembali gereja sebagai tubuh Kristus yang terpecah-pecah menjadi satu, namun jika lo sudah dibawa untuk membelas segelintir orang yang tidak lulus TWK, bisa jadi ini adalah sebuah bumerang dan langkah yang tidak tepat, karena pastinya tidak semua gereja di Indonesia setuju dengan langkah ketua PGI itu. Sehingga bisa jadi akar dari perpecahan di tubuh PGI itu sendiri. Pun dengan usaha novel yang kembali menyambangi Komnas HAM untuk mendapatkan keadilan, namun lagi-lagi usaha novel ini pastinya off-site karena tidak ada hak-hak novel yang dilanggar. Nah, kini malah makin menguak pintu lebar-lebar dari benang merah ketidakmauan dan ketidakterimaan novel Baswedan dan 75 anggota KPK lainnya yang tidak lulus tes TWK, namun ngotot untuk tetap di KPK. Hal tersebut dikatakan bahwa seorang AKP Stepanus Robin 47 tersangka kasus penanganan perkara wali kota Tanjung Balai tahun 2020-2021 yang juga mantan penyidik KPK telah rampung menjalani sidang pelanggaran kodo etik. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak H. Panggabean, yang didampingi oleh anggota dewas KPK Alberti Nahu dan Samsudin Haris. Dalam sidang putusan pelanggaran kodo etik itu, AKP Stepanus dinyatakan menerima uang yang totalnya senilai 10,4 miliar rupiah selama menjadi penyidik di lembaga antiraswah itu. Berdasarkan pemberitaan kompas.id, dari jumlah uang yang diterima Stepanus, sebanyak 8,8 miliar rupiah diantaranya dialirkan kepada seorang pengacara bernama Maskur Hussein. Dalam sidang putusan tersebut terbongkar siapa-siapa saja dan dalam perkara apa saja seorang penyidik KPK, Stepanus Robin 47 ini menerima suap dan menikmati suap yang jumlahnya sangat besar tersebut. Di antaranya dalam perkara wali kota Tanjung Balai, Syah Rial, Stepanus disebut menerima uang transfer sebesar 1.240 miliar rupiah. Alberti Nahu pun menyatakan, Stepanus telah menikmati uang sebesar 1,6 miliar rupiah yang diterima untuk menghentikan penanganan perkara di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Lalu ada dari wakil rakyat Aziz Samsuddin, di mana dalam perkara di Lampung Tengah yang terkait dengan kader Partai Gulkar Aliza Gunadu, Stepanus menerima uang dari wakil ketua DPR Aziz Samsuddin sebesar 3,15 miliar rupiah. Dari uang tersebut, Stepanus memberikan sebesar 2,55 miliar rupiah kepada seorang pengacara bernama Maskur Hussein. Namun hal tersebut dibantah Aziz, yang menyatakan tidak pernah memberikan uang kepada Stepanus. Stepanus juga disebut menerima uang dari bekas Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari terkait dengan peninjauan kembali perkaranya. Dan banyak lagi yang mana dari pemberitaan ini saya mendapatkan benang merah. Kenapa seorang novel baswedan, terutama novel mati-matian, membela diri dan berjuang dengan ototnya agar tetap di KPK menjadi penyidik? Yaitu dia. Jawabannya sudah muncul bahwa seorang novel sudah nyaman, aman dan menikmati jabatannya sebagai penyidik yang bisa mempermainkan banyak kasus. Menangkap atau melakukan penyelidikan dengan modus like and dislike, suka dan tidak suka. Kalau tidak suka dengan pejabat A, ya lakukan penangkapan. Kalau suka dan ada dil-dil, ya tidak usah ditangkap, malah kasusnya ditutup-tutupi. Saya jadi teringat dengan kasus-kasus di DKI Jakarta. Kenapa bisa seorang Anis yang sudah menggelontorkan begitu banyak dana APB di Jakarta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan formula E, ajang yang dikebor-kemborkan sepupu novel ini sampai detik ini tidak ada kejelasannya, malah aman-aman saja. Jangan-jangan, ya itu tadi. Bendang merah antara penyidik KPK, Stepanus Robin 47 yang begitu menikmati hasil-hasil swap dari beberapa kasus dengan ngototnya. Novel Baswedan, penyidik senior KPK itu tidak mau dan tidak terima ketika tidak lulus DWK dan dibina agar lebih pancasilais. Ah, sudahlah novel. Terimalah dengan logo dan semoga terungkap juga berapa yang sudah Anda nikmati selama menjadi penyidik senior di KPK. Terima kasih telah menonton!